5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai calon presiden 2024 Karena kalau kita melihat teman-teman Beberapa bulan ini sudah mulai muncul calon-calon presiden Sebut saja namanya Ganjar Pernowo Gubernur Jawa Tengah Ini diusulkan, dideklarasikan oleh Gerakan Caleng Berjuang Supaya Pak Ganjar maju di Pilpres 2024 Kemudian setelah itu muncul lagi Gemah Puan Yang mendukung agar Puan marani untuk maju menjadi calon presiden Walaupun dua-duanya ini adalah kader BDIP Nah di BDIP sendiri teman-teman sebenarnya untuk menjadi calon presiden Ini memenang dari Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri Jadi mereka-mereka yang mendahului keputusan dari Megawati siapa yang akan diusulkan menjadi calon presiden Akan kena sanksi termasuk pendukung Puan maupun pendukung Ganjar Nah bagaimana hasilnya teman-teman? Apakah sanksi itu sudah ada? Kemudian teman-teman muncul lagi Pak Prabowo Subianto yang kemarin sudah diusulkan oleh kalangan dari kader Gerindra untuk maju menjadi calon presiden Jadi memang Pak Prabowo ini cukup semangat sekali untuk menjadi calon presiden Dari beberapa tahun beberapa periode ini masih calon saja calon presiden Belum pernah menjadi presiden Nah apakah 2024 Pak Prabowo benar-benar akan maju menjadi calon presiden Atau ini mengusulkan calon lain dari partai Gerindra Ini yang masih menjadi pertanyaan teman-teman Tetapi dari kalangan Gerindra sendiri sudah mengusulkan Pak Prabowo maju menjadi calon presiden Nah teman-teman yang mengejutkan lagi ini ada calon presiden baru Yang diusulkan oleh beberapa kalangan Yaitu Pak Anies Baswedan Gubernur Jakarta ini akan dideklarasikan besok Berarti hari Rabu teman-teman Pak Anies dideklarasikan menjadi calon presiden 2024 Ini menjadi menarik teman-teman Kalau memang benar Pak Anies ini nanti bersedia maju menjadi calon presiden Jadi ada pesaing-pesaing yang cukup kuat Ada Pak Prabowo Ada Ganjar Ada Puan Dan siapa lagi Jadi ini adalah menarik Kalau banyak yang muncul menjadi calon presiden Dan ini akan sehat teman-teman Jadi bukan head to head satu lawan satu Tetapi kalau bisa lebih dari satu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Terkait deklarasi Pak Anies Baswedan Supaya maju di pencapesan 2024 Kita baca beritanya teman-teman dari Tempo.com Menjadi capres 2024 Kami melihat keberhasilan beliau dalam memimpin Jakarta Kata dia saat dihubungi selasa 19 Oktober 2021 Deklarasi Anies sebagai capres 2024 Deklarasi Anies capres 2024 Deklarasi Anies capres 2024 Di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat Menurut dia Deklarasi bakal berlangsung secara daring dan luring Karena masih pandemi COVID-19 Lanjut dia hanya 30 Anggota Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang datang ke Gedung Juang besok Kondisi begini tidak mungkin kumpul banyak Ucap dia Dalam poster deklarasi tercantum Sembilan deklarator Anies Maju pemilihan presiden Pilpres 2024 Rinciannya antara lain Laode Basir, Dhani Kusuma, Agus Nugroho, M. Iqbal Sirgar, M. Ambardi Mustakim Dahlan, Ajun Banda, Sukri Karjono, dan Muhammad Isnaini Nama Anies Basbidani selalu masuk tiga besar Dalam beberapa sigi yang dilakukan lembaga survei Namanya bersaing dengan Prabowo dan Ganjar Pranowo Memang kalau kita lihat beberapa lembaga survei memang menyebut teman-teman Anies itu masuk tiga besar Jadi bersaing dengan Prabowo, bersaing dengan Ganjar, dan Anies sendiri Malah Puan Maharhan ini tidak banyak masuk dalam berbagai lembaga survei Kalau pun masuk ini ratingnya bawah Ini kalau kita melihat lembaga survei teman-teman Indonesia Political Opinion EIPO melakukan survei teranyar Menyiki tingkat keterpilihan tokoh potensial Pada Pilpres 2024 Pada simulasi 20 nama Anies menempati urutan puncak disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Sementara itu elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Meroso Justru di lembaga survei IPO ini teman-teman Anies Basmedan nomor 1 Disusul Ganjar kemudian Pak Prabowo Hasil sigi menunjukkan elektabilitas Anies Basmedan Berada di angka 18,7% Disusul Ganjar Pranowo 16,5% Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sala Sandiaga Sarawatin Uno 13,5% Dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 9,9% Sementara Prabowo Subianto berada di posisi 5 Dengan 7,8% Nah ini malah di posisi kelima teman-teman Berdasarkan lembaga survei IPO Tetapi yang pasti ini adalah sebuah kemajuan teman-teman Karena Pak Anies Basmedan namanya memang sudah dikenal Banyak kalangan terutama Karena beliau menjadi gubernur di Jakarta Katanya gubernur Jakarta ini adalah gubernurnya Indonesia Karena melihat bahwa Jakarta adalah kota metropolitan Pusatnya pemerintahan ada di Jakarta Jadi siapa yang memimpin Jakarta Ini punya peluang yang cukup besar untuk menjadi pemimpin nasional Seperti halnya kalau kita lihat Pak Jokowi Dulu wali kota Solo Kemudian pindah ke Jakarta menjadi gubernur DKI Jakarta Setelah itu Nyapres menjadi presiden Nah bisa mungkin Pak Anies Basmedan akan mengikuti jejak dari Pak Jokowi Menjadi presiden di 2024 Ini kalau ada takdir bahwa Pak Anies bisa menjadi presiden Tetapi memang semua pasti diusahakan Semua mesti ehtiar Salah satu cara yang dilakukan adalah oleh beberapa kalangan Yang mendeklarasikan Pak Anies untuk maju di Pilpres 2024 Dan tidak menutup kemungkinan Kalau Allah mengizinkan Kalau Allah mengabulkan Bisa jadi Pak Anies menjadi presiden Mudah-mudahan Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!